Pada tahun 2003 ada pelantikan pengurus Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya Perwakilan Kabupaten Tegal, Bapak Haji Sikun Emi Joyo SH. Pada saat itu yang melantik adalah Bapak Kiai Haji Jendral Sukriya dari Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya Pusat, sekaligus Manakib Akbar dengan pembicara Abagaos Saifuloh Maslul di Masjid Agung Slawi. Sebelum datang ke Masjid Jami Slawi, beliau transit dulu di rumah sesepuh Tekien Suryalaya Bapak Almarhum Haji Mutohar mantan Wedana Bupati Slawi Kabupaten Tegal. Di rumah inilah sebagai saksi dan cikal bakal berkembangan Torikoko Odiriyah Naksabandiyah Suryalaya di daerah Tegal dan sekitarnya yang berada di Desa Pagongan Kabupaten Tegal. Ketika itu dari pihak Panitia Pengajian Managib Syaih Abdul Kodir Jailani Kodasolohusiroh, Ustaz Satori menyuruh Ustaz Purwanto untuk menengok dan memastikan keberadaan Aba Aos, apakah sudah sampai apa belum. Pada saat itu Ustaz Purwanto merasa kebingungan, sebab beliau belum mengenal Aba Aos secara lahiriyah. Dalam kebingungan itulah Ustaz Purwanto langsung mengambil motor dan meluncur ke TKP. Sesampainya di rumah Bapak Almarhum Haji Mutohar, Ustaz Purwanto disambut oleh Ibu Hajah Marliah Mutohar dan dipersilahkan masuk sekaligus menanyakan keperluannya. Kata Ibu Hajah Marliah Mutohar, ada keperluan apa mas? Ustaz Purwanto, maaf bu saya disuruh Panitia untuk memastikan apakah pangersa Aba Aos sudah sampai. Ibu Hajah Marliah Mutohar menjawab, itu Aba Aos. Aba Aos berkata, apakah Anda belum kenal mas, inilah Aba Aos. Pada saat itu juga Ustaz Purwanto dengan terkopoh-kopoh langsung mendekati dan mencium tangan beliau. Ketika itu beliau masih memegang piring di meja makan dan Aba Aos berkata, gak makan dulu mas. Jawab Ustaz Purwanto, makasih Aba, saya ditunggu oleh Panitia. Nah saat itulah pangersa Aba menyampaikan, nanti saya kesitu. Saat itu juga Ustaz Purwanto langsung tancap gas motornya kembali ke masjid ingin menyampaikan kepada Panitia bahwa pangersa Aba Aos sudah sampai di rumah Ibu Hajah Marliah Mutohar. Alangkah terkejutnya dan terkesima dengan sesuatu apa yang Ustaz Purwanto lihat dan saksikan. Subahanallah, pangersa Aba Aos dan rombongan sudah sampai di halaman Masjid Jami Selawi terlebih dahulu. Padahal kalau menurut penelaran secara matematika, tidak mungkin rombongan pangersa Aba sampai terlebih dahulu daripada saya. Sebab ketika Ustaz Purwanto meninggalkan kediaman rumah Ibu Hajah Marliah Mutohar beliau akan makan dan jarak antara rumah Ibu Hajah Marliah Mutohar dari Masjid Agung Selawi lumayan jauh serta banyak melewati lampu merah. Kalaupun rombongan beliau langsung meluncur, tentunya Ustaz Purwanto melihat mobil beliau menyalip. Jadi apa yang dikatakan oleh pangersa Aba Gaos Rodiaullohuan kepada Ustaz Purwanto, nanti saya ke situ. Subhanallah, Allah Akbar beliau benar-benar sudah ada di situ. Ini adalah sebuah kesaksian Ustaz Purwanto atas karomah Syaf Muhammad Abdul Gaos Saifuloh Maslul Rodiaullohu Kodasolohusiroh. Semoga beliau dipanjangkan usia di dunia ini, selalu ditambah-tambahi berkah dan barokahnya, untuk keperluan kita semua. Amin.